Welcome back to CryptoChain ID. Halo Sobat CryptoChain semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan, dilimpahkan, dimudahkan rezekinya. Amin. Don't forget to subscribe, karena bentar lagi ada giveaway special 5000 subscriber, walaupun subscriber saya masih seribuan. Yeso. Tapi gak apa-apa, karena saya yakin subscriber itu akan to the moon pada waktunya. Di sini ada 2 buah HP Oppo dan 1 juta token Shiba Inu untuk 2 orang pemenang. Info selengkapnya kalian tinggal gabung di grup telegram CryptoChain ID. Bagaimana mental kalian teman-teman per hari ini? Sejak video ini dibuat itu harga Bitcoin turun menjadi 280 juta saja ya teman-teman ya. Kayaknya market cryptocurrency itu makin crash ya teman-teman. Apakah yang mempengaruhi sehingga market cryptocurrency semakin jatuh, semakin turun harganya? Coin atau token favorit kita makin turun ya. Terkecuali Tera Classic yang beberapa kali kita sudah lihat bagaimana update terbaru dari Tera Classic. Dan kita semua menantikan pembakaran daripada coin Tera Classic ini per 12 September nanti. Dari beberapa S-Chen itu 1,2% ya. Dan kali ini kita sejenak melupakan Tera Classic. Kita akan membahas sebuah coin yang menurut saya ini mempunyai pandemental yang sangat bagus untuk kita hold ya. Mau jangka menengah, jangka panjang juga bisa. Ini ada coin yang namanya Tera Reum. Dan beberapa subscriber S-Chen ID teman-teman kita itu meminta untuk dibahas coin yang satu ini ya. Kali ini kita akan membahas Tera Reum ini. Kita akan melihat bagaimana pandementalnya, bagaimana mungkin prospek jangka panjangnya seperti apa. Kalau kita lihat di coin market cap, disini peringkatnya berada di 3.498 peringkat berdasarkan market cap-nya. Dengan harga 0,01464, ada 4 angka 0 di belakang koma untuk harga rupianya. Dimana harganya ini hampir mirip dengan harga Baby Doge Coin. Apakah ini termasuk salah satu token meme atau coin meme? Yang menarik dari Tera Reum ini menurut saya itu adalah supply-nya. Supply-nya disini hanya sekitar 100 ribu triliun atau 100 ribu kuadriliun ya. 100 kuadriliun atau 100 ribu, ya itulah ya. Nanti kita lihat. Supply totalnya ini 50 ribu triliun. Dengan kapitalis pasarnya belum terkompim sama Qemake Cap. Volume transaksi 24 jamnya mencapai 2,5 miliar. Kapitalis pasar yang semuanya terdilusi mencapai 1,46 triliun. Dengan harga tertinggi kemarin itu 0,0153, ada 3 angka 0 di belakang koma. Harga terendahnya 0,01445, 4 angka 0 di belakang koma. Dan coin Tera Reum ini berada di jaringan Ethereum. Dimana kita ketahui token atau coin yang berada di jaringan Ethereum itu sangat kecil potensi scam-nya ya teman-teman ya. Saya tidak mengatakan ini tidak scam, tapi potensinya sangat kecil. Itu dia dibanding dengan jaringan seperti BNB Smart Chain. Karena setahu saya dan menurut analisa berbagai pakar, itu kebanyakan token meme atau coin yang berpotensi scam itu berada di jaringan BNB Smart Chain. Kalian bisa lihat sendirilah di Qemake Cap. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke website-nya ya. Di sini ada terarium.com, terarium ekosistem. Kita translate-in dulu ya, biar kalian semua bisa lihat. Tera pertukaran dan aplikasi terpusat, terapool.io dan Tera Chain. Ini berbau-bau Tera Classic nih ya, berbau Tera Luna. Unduh kertas putih, di situ ada kertas putihnya ya, white paper-nya teman-teman ya. Dokumen diterbitkan pada 1 Februari 2022 kemarin. Informasi token, etherscan.io, kita bisa lihat di situ. Terarium, nama tokennya, simbolnya Tera, decimal 18, ada smart contract-nya di sini. Dan sudah bermitra dengan Dextool, CoinGecko, CoinMarketCap, Unicrypt, Certic, dan TrustSwap. Oh, sudah dia audit juga ya sama Certic ya teman-teman ya. Dan ini salah satu ekosistem dari terarium ya, TeraPool. Tampilannya kurang lebih seperti ini nih. Kolam Renang Tera, ini apa nih? Coba kita lihat. TeraPool adalah full platform dan ide platform eksklusif terdesentralisasi pertama yang terintegrasi ke dalam suatu portal. TeraPool.io membantu startup baru yaitu token cryptocurrency atau organisasi untuk meningkatkan liquiditas dalam crypto untuk proyek baru atau yang sudah ada. Organisasi amal terdapta juga dapat mengumpulkan dana untuk acara yang mereka inginkan. Mengapa memilih kami? Launchpad cryptocurrency lainnya membebankan proyek 20-30% dari investasi modal yang meningkat. TeraPool memiliki biaya launchpad terendah kurang dari 3% yang merupakan terendah di seluruh industri cryptocurrency. Oh, berani banget ya mereka ngeklaim seperti ini ya. Ini kalau kita lihat tingkatannya sih ini memang cukup rendah ya. Nah, dari rata-rata 20-30% dari launchpad crypto yang lainnya, dia cuma memiliki 3% saja. Untuk detail lebih lanjut, kunjungi tautan situs web TeraPool resmi kami di bawah ini. Kalian bisa langsung di situ ya di TeraPool.io. Pertukaran Tera. Oh, mereka punya exchange teman-teman ya. Tera exchange adalah pertukaran cryptocurrency terarium yang terpusat. Platform SEC atau exchange kami akan tersedia untuk pengguna di Amerika Serikat, Dubai, dan India. Diperkirakan akan launching November 2022 ini. Terarium saat ini terdaftar dan disetujui untuk berfungsi sebagai bursa terpusat di Amerika Serikat, Dubai, dan India. Kami membuka jalan untuk ekspansi ke wilayah Uni Eropa, Singapura, dan Amerika Selatan. Segera setelah peluncuran exchange yang diperkirakan pada kuartal keempat 2022 ini. Berarti sebentar lagi ya mereka launching exchange mereka ya teman-teman ya. Misi kami adalah untuk memperluas akses uang secara global dengan menyediakan pengguna dengan langkah-langkah keamanan step of the art atau kontrol privasi data yang sangat aman di seluruh Tera Exchange terpusat kami. Terarium bertujuan untuk menjadi pertukaran aset digital terbesar dengan menyediakan portfolio penawaran produk keuangan yang tak tertandingi kepada penggunanya. Tera Exchange telah menetapkan standar tertinggi untuk kebatuhan terhadap peraturan agar tetap transparan bagi pengguna kami. Nah itu dia teman-teman ya. Cukup menarik sih ya. Dengan ekosistem terarium seperti ini, dia akan membuat sebuah exchange nantinya dengan harga koin yang kalian lihat tadi itu masih sangat murah. Itu sangat potensi banget ya buat para investor crypto yang pengen ngebeli sebuah koin yang punya pandemintal bagus ke depannya dan harga yang masih sangat murah. Terbilang seperti harga token meme ya teman-teman ya. Dan kurang lebih exchange terarium ini tampilannya seperti ini nih teman-teman nih. Di sini tidak begitu berbeda dengan exchange-exchange yang lainnya ya seperti Hotbit, Maxi, Binance, dan lain-lainnya teman-teman ya. Segera tersedia di App Store, iOS, Android, dan Desktop. Itu dia teman-teman ya. Nanti mereka akan launching per November ini kalau kita lihat dari website-nya nih. Beli dan jual crypto, deposit dan penarikan, pasan dan pinjaman, crypto toko, toko crypto, daftar token baru, kartu terarium. Nah itu aja fitur yang akan disediakan nantinya ya. Ada apa lagi di sini? Coba kita lihat. Pertukaran NFT terarium. Oh ada NFT-nya juga nih teman-teman ya. Perdagangkan dan luncurkan token baru yang tidak dapat dipertukarkan di pasar kami. Beli dan jual barang dan mencerna merchandise digital eksklusif. Pertukaran NFT terarium fase 2. NFT yang ditampilkan tidak dimiliki secara pribadi oleh tim. Mereka ditampilkan untuk tujuan ilustrasi saja jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut. Oh ini tampilan NFT-nya ya kurang lebih seperti ini nih. Oh cukup menarik ya. Ada ini-nya juga ya, monkey-nya juga. Itu hanya contoh ya. Tim kami, ini ada timnya. Ada siapa nih? Milton John Matthew, pendiri dan set eksekutif officer atau ZEO. Mantan pilot dan co-founder Boeing, 737 di Skel. Wow, mantan pilot jadi ini ya, pendiri action. Dr. Ramana Dharma Sethi, pendiri dan penasehat senior. MD dan pendiri di lembaga pendidikan Devi Meg. Dr. Wilman Olmedo, penasehat senior. Ahli jantung intervensi MD dan penguasa real estate. Kemudian ada Dr. Praven Budiga, penasehat senior. Dr. Ilmuwan Profesor dan Pendiri Keluarga Budiga. Itu dia teman-temannya, orang-orang dibalik dari terarium ini. Ada apa lagi di sini? Ketajalan. Oh ini yang paling penting nih teman-teman. Tim terarium kami percaya pada ideologi realistis yang sederhana. Lebih banyak pemegang berkontribusi pada pertumbuhan token dan action kami yang lebih tinggi. Tim pemasaran kami akan mengerjakan tugas khusus di selama fase 1, 2, dan 3 dengan menjangkau semua bursa utama. Tujuan kami adalah menjangkau 100 ribu holder pada akhir kuartal ketiga 2023. Teknik branding ini akan membantu kami membangun fondasi yang kuat di industri kripto. Mereka tidak terlalu muluk-muluk teman-teman ya. Hanya 100 ribu holder saja target mereka di tahun 2023 pada kuartal ketiga. Dan ini dia robnet mereka. Pasal pertama peluncuran terarium, peluncuran terarium.com, akun twitter resmi, tim doxin, terarium LLC terdaftar, white paper, penempatan kontrak, ruang twitter 22 Januari 2022, putaran pra penjualan ICO, kemudian peluncuran token newswap, dan daftar coin gecko. Di pasi kedua, mereka daftar kapitalisasi pasar coin, auditsertic.io, 10 ribu holder milestone barn 1 quadrillion, peluncuran terarium.io, seribu lebih organic twitter followers telegram, beriklan di pelakon kripto global, daftar di top 50 exchange, terapul.io peluncuran 4 Juli 2022, peluncuran aplikasi Tera, kemudian 50 ribu holder milestone barn 1 quadrillion. Di pasi ketiga, lisensi kripto Dubai, lisensi kripto Amerika Serikat sudah juga, lisensi kripto India juga sudah, 100 ribu holder tonggak pembakaran 1,5 quadrillion, terapul volume 2, kemudian integrasi Google Play, Apple Pay, dan Tera NFT exchange, terachain blockchain 2023, kuartal kedua, dan pameran Tera Global. Di pasi keempat, ini masih mereka belum kerjakan ya, menjelajahi metaverse dan lain-lain nantinya mereka akan tambahkan disini. Ada apa lagi disini ya? Terarium adalah token ERC20 dengan dinamika deplasi, pajak 2% berlaku selama pembelian atau penjualan token. Pajaknya cukup rendah ya teman-temannya, hanya 2% saja, tapi ini berada di jaringan Ethereum, jadi itu agak lumayan ini ya, lumayan mahal kalau kita mau beli coin Terarium ini, karena berada di jaringan Ethereum. Unisop kan itu gaspinya lumayan teman-temannya dibanding BMB Smart Chain. 1% burning atau dibakar, Terarium adalah token ERC20 deplasi yang dirancang untuk membakar 1% setiap transaksi. Token ini dikirim ke alamat lubang hitam atau dompet mati secara default selama setiap transaksi, secara progresif mengurangi jumlah total Terarium yang beredar. Oh keren banget nih teman-teman nih, setiap kita membeli token atau coin Terarium ini itu akan diburning sebanyak 1%. 1% imbalan, oh ini ada imbalannya juga nih, ada rewardnya. Terarium menyediakan sumber pendapatan pasif yang besar bagi investornya. Investor menerima hadiah 1% pada setiap transaksi untuk memegang token Terarium di dompet mereka. Duduk dan saksikan saldo anda tumbuh secara otomatis. Nah itu dia teman-teman ya, kita dapat refleksi ya di wallet kita kalau kita ngebeli token atau coin Terarium ini. Liquiditas 75% terkunci. 73,747% token telah dibakar hingga saat ini. Dan fitur deplasi yang disertakan dalam token akan membakar lebih banyak token setiap transaksi. Liquiditas terkunci di Unisop selama 1 tahun. Nah itu dia teman-teman ya. Bagaimana kami mendapat pembantu anda? Nah kalian bisa langsung masuk disini ya teman-teman ya kalau kalian ingin lebih tahu, lebih tahu lagi tentang Terarium ini. Nah ini dia, lengkap banget nih ada alamatnya ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat disini, ini lisensi crypto Terarium Dubai disetujui Tera, itu dia ya. Namanya hampir mirip dengan Tera Luna, tapi apakah ini berafiliat dengan Tera Luna? Tera God Foundation? Kayaknya tidak ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat Twitternya disini itu sudah lumayan banyak, followersnya sudah mencapai 15 ribu lebih. Jadi disini mereka menjelaskan bio-nya perluas akses uang secara global. Halaman resmi Terarium ada Tera Ice Chain, Tera Ice Chain US, Tera Pulpet. Kemudian ada CEO-nya juga ya, Malton Terarium. Kalian bisa follow semua disitu ya, social media dari mereka. Ada telegramnya juga disitu. Dengan tweet baru saja mereka update 6 jam yang lalu nih terkait Daily Dose of Crypto Tips. Kalian bisa update informasi kalian tentang Terarium ini seperti apa ke depannya di Twitter mereka dan pelakon sosial media mereka yang lainnya ya teman-teman. Dan kalau kita lihat holdernya disini cukup membuat saya lumayan kaget ya. Karena kenapa holdernya sudah mencapai 10 ribu lebih nih ya. Dengan proyek yang menurut saya lumayan punya pandemintal bagus untuk kita tunggu gemberakannya di masa mendatang. Itu Terarium ini sangat berpeluang untuk menjadi sebuah koin yang akan mahal nantinya ya. Dengan total pasokan supply-nya disini itu sebanyak 100 ribu triliun. Dan itu akan terus berkurang karena setiap kita membeli koin ini di wallet kita itu akan otomatis terjadi burning. Dikirim ke wallet, di wallet sebanyak 1% dari setiap transaksi. Dengan total transfer sebanyak 59 ribu lebih. Dan buat kalian yang mau beli atau mau investasi di Terarium koin ini itu jangan berkecil hati ya teman-teman ya. Dengan biaya gasp di Ethereum yang sangat mahal. Lumayan mahal sih ya. Relatif lah ya buat kalian. Kalian bisa beli di beberapa exchange ini sudah listing ya. Ada di Cointeger, ada Bitmark, ada di Maxi juga sudah ya. Sudah listing juga. Di Bitru, BKX, dan ST.com. Kalian bisa beli Terarium koin di exchange-exchange tersebut. Itu aja informasi terbaru dari saya tentang koin Terarium. Yang mana punya pandemintal bagus menurut saya untuk kita hold jangka panjang. Karena harganya masih sangat murah. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan ruk-pul di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, keep the hour, be diamond hand. Salam, cua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.